Intro Shalom, selamat malam Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Kembali kita dipertemukan dalam Sapaan malam Pada Senin malam pada hari ini Sebelum kita masuk Di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Karena Tuhan masih mengizinkan kami Untuk kami boleh beraktifitas Pada saat ini Dan ketika Malam hari ini Bapak Sebelum kami akan beristirahat Kami akan membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kami memohon curahkan roh kudusmu Kedalam hati dan pikiran kami Agar firman Tuhan yang boleh kami baca Dan kami renungkan bersama Mampu kami lakukan Di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Dan untuk hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan Curahkan roh kudusmu Kedalam hati dan pikiran hambamu ini Agar setiap perkataan Yang boleh keluar Dari mulut hambamu ini Tuhan boleh berkehendak Atasnya Berfirmanlah ya Allah Karena kami umatmu Siap untuk mendengarkan Amin Pembacaan Alkitab kita Pada malam hari ini Terambil dari Masmur 15 Ayat 1 sampai Ayatnya yang kelima Masmur 15 Ayat 1 sampai Ayatnya yang kelima Yang menyatakan Masmur Daud Tuhan Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba Dan tidak menerima suap Melawan orang yang tidak Yang tak bersalah Siapa yang berlaku demikian Tidak akan goyah selama-lamanya Demikian pembacaan Alkitab kita Selamat malam saudara-saudari yang dikasih Tuhan Sapan malam ini kembali mengingatkan kita Tentang siapa yang layak dan tidak layak menghadap Tuhan Pemasmur dalam perikop yang kita baca Menegaskan bahwa layak tidak layaknya seseorang menghadap Tuhan Bukan dari harta ataupun apapun yang dia miliki Melainkan dari sikap hidupnya yang tidak bercelah Yang dapat menjaga mulut Mata dan hati Karena ketika seseorang mencoba untuk berlaku demikian Maka hidupnya pun tidak akan tergoyahkan Sayangnya dalam kehidupan persekutuan kita Kita sering tidak memperhatikan hal ini Bagi kita menghadap Tuhan Hanya soal baju apa yang kita pakai Atau apa yang kita miliki Tapi dalam hati kita Kita masih punya rasa dendam Ketika kita ada dalam persekutuan Kita masih menjadi hakim bagi orang lain Kita menghadirkan persekutuan yang tidak sehat Kalau seperti ini Baju ataupun harta yang kita miliki Yang kita gunakan Ketika kita akan menghadap Tuhan Itu akan tidak berguna di hadapan Tuhan Semua akan sia-sia Datang kepada Tuhan Juga bukan dengan sikap hidup yang setengah-setengah Ketika hari ini kita mau beribadah Hari ini juga Kita berbuat baik Tapi ketika berganti hari Kita kembali Kepada manusia yang lama Untuk itu Bapak ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Hari ini kembali Mari kita diingatkan Mari kita terus memperbaiki diri Sehingga setiap saat pun Kita layak untuk menghadap Tuhan Menghadap Tuhan bukan musiman Kita memperbaiki diri pun Bukan musiman Tapi baiklah Setiap saat Ketika kita Masih diberikan kesempatan Oleh Tuhan Untuk berproses dalam hidup ini Dan di saat itu pun Kita terus memperbaiki diri Sehingga ketika nanti Tuhan memanggil kita Kita pun layak Untuk menghadap Tuhan Tuhan memberkati kita Amin Kita akan menutup Sapan malam kita Pada malam hari ini Di dalam doa kita Berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami Bahwa ketika kami memilih Untuk menjadi pengikut Kristus Maka seluruh kehidupan kami Kami harus terus Memperbaikinya Dalam setiap Kesalahan yang Kami lakukan Ingatkan kami terus Bapak Agar kami terus Memperbaiki diri Sehingga ketika Tuhan Memanggil kami kembali Diri ini layak Untuk bertemu Untuk menghadap Tuhan Bapak di dalam surga Bapak di dalam surga Tegur kami Bapak Ketika kami mulai Menyeleweng dari Jalan Tuhan Di malam hari ini Bapak Meskipun kami tidak Bertatap Muka satu dengan Yang lainnya Tapi saat ini Di waktu ini Kami menyatukan Menyatukan hati kami Bapak Untuk sama-sama Mendoakan Keberadaan Persukutuan Umat Tuhan Di Jemaat Zepaut Bogor Bapak di dalam surga Kami berdoa Untuk Para pelayanmu Dari pendeta Penatua Diaken Pelayan-pelayan Pelkat Pengurus Pelkat Unit Misioner Komisi Panitia-panitia Yang telah terbentuk Tuhan Mau jaga Dan pelihara Mereka Dan tentunya Untuk kami Sebagai warga Jemaat Tuhan Mau terus ingatkan Kami dan Tuntun kami Agar kami Juga dapat Menjadi Alat Tuhan Di dalam Karya keselamatan Mudi dunia ini Kami berdoa Untuk Jemaat Tuhan Yang saat ini Dalam Kondisi Kelemahan Tubuh Tuhan Mau berikan Pemulihan Yang terbaik Yang asalnya Hanya daripada Tuhan Untuk kami Yang ada Di dalam Pergumulan Tuhan Mau terus Ingatkan kami Untuk terus Berserah Hanya kepada Tuhan Tidak lupa Bapak Kami berdoa Untuk Bangsa Dan negara Kami Indonesia Untuk Para pemimpin Kami Tuhan Mau berikan Hikmat Dan kebijaksanaan Bagi mereka Agar Dalam Setiap Tindakan Yang boleh Mereka Ambil Tuhan Boleh berkehendak Atasnya Kami berdoa Untuk Aparat Negara Dokter Suster Para medis Relawan Yang boleh Senantiasa Memberikan diri Mereka Untuk Sama-sama Menyelesaikan Pandemi COVID-19 Ini Tuhan Berikan Kekuatan Dan Kesehatan Bagi Mereka Lindungi Mereka Bapak Agar Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Dapat Melakukan Itu Semua Dengan Baik Bapak Di Dalam Surga Saat Ini Kami Akan Beristirahat Kami Menyerahkan Istirahat Malam Hari Ini Kedalam Tangan Kasih Tuhan Sehingga Keesokan Harinya Ketika Tuhan Masih Mengizinkan Kami Untuk Kami Boleh Melakukan Aktivitas Kami Kami Dapat Melakukan Setiap Pekerjaan Itu Dengan Baik Ini Doa Syukur Dan Harapan Kami Bapak Di Dalam Nama Naku Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Sudara Sudara Kasih Tuhan Demikian Sapan Malam Kita Pada Malam Hari Ini Tetap Di Rumah Tetap Jaga Kesehatan Tetap Terapkan Pola Hidup Bersih Tuhan Memberkati Kita